Nasi goreng basa Bali atau nasi goreng dengan sambal khas Bali dengan bahan yang sangat mudah dan langkah-langkahnya pun benar-benar gampang check it out guys Ada kenus, udang, buncis, wortel, bawang merah, bawang putih, seri, kencur, jahe, dan cabai Kalau cabainya sesuai dengan kesukaan kalian atau level kepedasan kalian Dan aku akan ulek disini terus ada garam dan pepper atau mericanya dan nasi goreng Nah sekarang aku mulai dari ngulek bawang merah, bawang putih, cabai, seri, kencur, dan kunyitnya dulu Nah ini adalah sambal dari bahan-bahan yang tadi aku ulek Oke lanjut sekarang kita goreng Oke kita mulai Nah minyaknya aku pakai olive oil Sedikit aja Karena aku gak suka sama nasi goreng yang terlalu berminyak Tunggu sampai panas Nah pertama aku akan masukin bumbunya Lalu aku masukin udang Lalu aku masukin Tunggu sampai bumbunya meresap Harumnya benar-benar enak Lalu masukkan Kortol sama buncinya Aduk terut Diamkan dan aduk sampai Sayurannya Layu ya Nah ini sayur dari dagingnya sudah matang ya Dan sayurnya juga sudah layu Jadi kita start masukkan nasinya Dan aduk-aduk Nah sekarang kita aduk Sampai rata ya Nah kalau nasi goreng Bahasa Bali ini Kamu tidak usah menggunakan kecap manis Kecap asin Karena dari bahasa Bali itu Rasanya sudah enak Terus warnanya juga Agak kekeming-kemingan ya Jadi aduk sampai merata Biar saus atau basanya Masuk Ke dalam Semua nasinya Seperti ini Nah setelah diaduk Jadi warnanya Jadi kuning seperti ini Dan sudah merata Terus kita siapkan di piring Nah ini dia Sudah disajikan Nasi goreng Basa Bali Atau Nasi goreng Dengan Sambal Kas Bali Hmm Enak sekali Selamat mencoba ya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian Selamat mencoba ya